Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia Salam pertanian Suatu bangsa yang kuat itu salah satunya juga harus kuat di sektor pertanian Kenapa? Ini memang kebutuhan pokok manusia Jadi tidak hanya pertanian tanaman pangan ya Yang lain-lain kan juga berkaitan dengan pangan Oleh karena itu mari kita sama-sama majukan pertanian Indonesia secara umum Salah satunya di kelapa sawit Kelapa sawit Indonesia sudah merupakan rajanya produksi CPU produksinya kita nomor satu di dunia Oleh karena itu kita gencet terus Di petani supaya semakin meningkat produktivitasnya Bapak-Ibu pemirsa Kali ini kita akan menjawab pertanyaan Kalau orangnya saya rahasiakan Pertanyaannya begini Ini lewat WA ke saya Ini saya bacakan saja Selamat pagi Pak Agus Saya dari ini-ini-ini Pak saya mohon tanggapan Bapak dengan pertanyaan saya ini Pak perusahaan kami Pak perusahaan kami punya tanaman tua yang berumur di atas 25 tahun ke atas Dengan kondisi yang berbeda-beda di mana ada dua kebun Yang A Tanaman tua sudah 3 tahun terakhir tidak dipupuk kimia Tetapi selalu diberi aplikasi TANKOS Dan belum ada terkena GANUDERMA Yang A ini gini loh Ini sama-sama Apa namanya Tidak dipupuk kimia karena sudah tua Sudah di atas 25 tahun ke atas Tapi diberi TANKOS Yang B Tanaman tua Sudah 3 tahun terakhir ini Tidak dipupuk kimia Dan tidak diberi Di pupuk TANKOS Tetapi tanamannya banyak mati karena GANUDERMA Jadi ini seperti penelitian ini Ada dua ini Itu 25 tahun ke atas semua sama Ini perlakuannya sama Jadi Yang satu Sama-sama tidak dipupuk kimia karena sudah tua Tapi bedanya Yang satu diberi TANKOS Yang satu tidak TANKOS itu TANAN KOSONG KELAPA SAWIT Atau JANKOS JANJAN KOSONG KELAPA SAWIT Hasilnya berbeda Nah ini memang tidak menyebutkan Angkanya Tapi ini berbeda Jadi yang A tadi Yang diberi TANKOS tadi GANUDERMAYA Sedikit lah Atau tidak ada Yang B itu Tanpa TANKOS Banyak Pertanyaannya Apa hubungan antara Aplikasi Pupuk kimia Dan organik terhadap Kesehatan akar Dalam hal ini terhadap Serangan GANUDERMA Maaf Pak Terlalu panjang WA saya Mohon atvis dari Dokter SAWIT Terima kasih Gak apa-apa Ini memberikan sharing Pengalaman Yang sangat bagus Jadi Bapak Ibu semua Dalam berkebun kelapa sawit itu Kaitannya Dengan Kesehatan tanaman Dan Kesehatan tanah Karena sistem budidaya tanaman Ada sistem tanahnya Jadi Ada Itu pada dicatat ya Ada Sistem tanah Atau kesehatan tanah Dan kesehatan Tanamannya Jadi Dari dua perlakuan Tadi jelas Itu adalah Faktor Dari Bahan organik Nah bedanya kan Bahan organik TANKOS tadi Yang satu Diberi Kemudian GANUDERMA Sedikit Yang tidak diberi Rendah Sedikit Sedikit Jadi penjelaskannya Gimana Jadi Padahal kan gini Pak Kalau dipupuk Tidak dipupuk Itu kan Artinya Yang tidak Yang tidak Apa ya Dipupuk itu kan Memberi kesehatan tanaman Memberi nutrisi Sehingga GANUDERMA-nya Bagus Kan begitu Jadi Itulah Kesehatan tanaman 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 yang sehat Itu semua Aspeknya Dipenuhi Airnya Cahayanya Pupuk Apa itu Tanaman akan menjadi Sehat Nah gitu Karena Pas Terpenuhi Ya lebih Bagus Di pupuk Kimia Dan di pupuk Bahan organik Kan gitu Lebih bagus Kenapa Kami selalu Mengatakan Odrum Yang pertama Itu organik Pertama Itu organik Kenapa Organik Organik Itu ya Pupuk hijau Tankos Kan gitu Bukan yang Kimia Itu Kenapa Baru Drum Dulu Midnya R Rock Pospatnya RBnya Baru Urianya Baru KCLnya Baru Boronya Terakhir Yang pertama Yang diingat Organik Itu karena Dia akan Membuat Tanahnya Menjadi Sehat Jadi Kesehatan Tanahnya Kesehatan Tanah bisa Dilihat dari Fisik Kimia Dan Biologi Itu harus Diperbaikin Sifat-sifat Itu tadi Strukturnya Diperbaikin Dengan Bahan Organik Tersebut Struktur Kimianya Atau Kemudian Struktur Fisikanya Struktur Kimianya Jelas Jadi Lebih Bagus KTK Dan Sebagainya Kapasitas Tukar Kation Kemudian Apa Namanya C Organik Yang penting Ini tadi Kalau kita Cerita Kimianya Salah Satunya C Organik Akan Meningkan C Organik Berapa Yang Lumayan Bagus Ya Kalau Lima Lebih tinggi Lagi Lebih Bagus Lagi Karena Kalau Sudah Satu Setengah Dua Itu Sudah Tanahnya Kurang Sehat Kira-kira Karena Faktor C Organik Itulah Salah Satu Parameternya Kemudian Kesehatan Tanah Nanti Dengan Demikian Kalau Keduanya Ini Sudah Bagus Kesehatan Biologinya Meningkat Flora Faunanya Mikrobiologinya Mikroorganisme Teragamanya Meningkat Tumbuhnya Subur Cacingnya Tumbuh Bagus Inilah Kenapa Tadi Penjelasannya Bahan Organik Itu Menjadi Sangat Bagus Kalau Ini Semua Tersedia Kesehatan Tanya Bagus Kesehatan Fisik Kimia Dan Biologi Maka Tanaman Menjadi Kuat Seger Kan Gitu Tanaman Yang Kuat Tidak Mudah Terserang Oleh Patogen Atau Penyakit Itu Tadi Ini Penjelasannya Kenapa Demikian Beda Dengan Yang Tadi Yang Tidak Diberi Tankos Tidak Dibupuk Wimia Lemes Gampang Terserang Itulah Hubungan Antara Ban Organik Kemudian Bupuk Kimia Dan Ganoderma Kan Gitu Sehingga Solusinya Yang Terbaik Apa Terbaik Diberi Ban Organik Diberi Bupuk Wimia Sesuai Dengan Dosis Rekomendasi Yang Ada Sesuai Dengan Umurnya Dan Sebagainya Jadi Tambah Pelajaran Lagi Dengan Pertayaan Ini Saya Beberapa Tempat Sudah Seperti Itu Jadi Tanaman Tanaman Yang Kurang Sehat Nah Itu Mudah Terserah Gado Derma Saya Ada Pengalaman Di Bangka Juga Demikian Branding Blok Satu Dengan Yang Sebelahnya Ini Bedanya Sini Tanah Mineral Ini Tanah Pasiran Pasiran Yang Pasiran Ini Kan Miskin Harap Garudermanya Luar Biasa Banyak 376 Dibanding Cuma 9 Kan Jauh Kali Padahal Branding Umurnya Sama Varitasnya Sama Kan Begitu Karena Berarti Faktor Bahan Organik Yang C Organik Tadi Jadi Itulah Jawaban Kami Hubungan Antara Bahan Organik Kesehatan Tanaman Tadi Tidak Pupuk Kemudian Dengan Serangan Ganoderma Jadi Pertanyaan Berikutnya Bapak Ini Mau Aplikasi Bahan Organik Yang Lain Dan Pupuk Hayati Pupuk Mikrobiologi Silahkan Karena Akan Memperbaiki Kesehatan Tanah Itu Tadi Silahkan Di Aplikasikan Apalagi Kalau Jika Ada Yang Terserang Nanti Langsung Di Sanitasi Di Cincang Diberikan Itu Tadi Trikoderma Jadi Ini Akan Lebih Bermanfaat Lagi Bagi Kita Semua Mudah Mudah Itu Bisa Membantu Jawaban Jawabannya Ini Itulah Salah Satu Kehebatan Bahan Organik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh